Iran ledek sikap diam barat atas keputusan Israel yang memperluas fasilitas nuklirnya Iran melemparkan ledekan atas sikap diam negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat atas keputusan Israel memperluas fasilitas nuklir mereka Israel sedang memperluas fasilitas nuklir di Mona yang terletak di Gurung Negev Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Jafar Zarif melalui akun Twitternya mempertanyakan sikap sejumlah pemimpin Eropa dan juga Amerika Serikat atas laporan tersebut Israel sedang memperluas di Mona satu-satunya pabrik bom nuklir di kawasan itu Sangat prihatin? Prihatin? Sedikit Mau berkomentar? Saya pikir begitu Kijau Zarif seperti dilansir Sputnik pada Minggu 21 Februari 2021 Sebelumnya diwartakan laporan Israel memperluas fasilitas nuklir itu berdasarkan cerita satelit ataupun citra satelit terbaru yang dirilis pada kamis 18 Februari 2021 Panel Internasional Bahan Visil atau IPFM kelompok ahli independen pada kamis merilis gambar-gambar baru yang menunjukkan bahwa area yang sedang dikerjakan adalah beberapa ratus meter Keselatan dan juga barat dari titik pemrosesan di fasilitas nuklir itu Tampaknya pembangunannya dimulai cukup awal pada tahun 2016 atau akhir 2018 jadi sudah berlangsung sekitar 2 tahun Tapi hanya itu yang bisa kami katakan saat ini kata Pavel Podvik peneliti dalam program SIS dan juga keamanan global di Universitas Prince Seapon Di Mona adalah fasilitas penelitian nuklir Israel Nama fasilitas itu secara resmi bergantian nama mirip dengan mendiang nama Presiden dan Perdana Menteri Israel Simon Harris pada tahun 2018 Fasilitas nuklir rahasia yang dibangun dengan batuan Perancis pada tahun 1950-an itu sendiri telah memainkan peran kunci dalam melengkapi persenjataan nuklir Israel Sementara itu diberitakan sebelumnya Biden cabut pemulihan sanksi PBB atas Iran oleh Donald Trump Pemerintahan Biden pada kampis 18 Februari membatalkan pemulihan sanksi PBB terhadap Iran oleh mantan Presiden Donald Trump Langkah itu bisa membantu Amerika kembali ke perjanjian nuklir 2015 Pejabat Duta Besar Amerika untuk PBB Richard Mills mengirim surat kepada Dewan Keamanan atas nama Presiden Joe Biden Dikatakan Amerika dengan ini menarik tiga surat pemerintah Trump yang berpuncak pada pengumuman 19 September Bahwa Amerika menerapkan lagi sanksi PBB terhadap Iran Dalam surat yang diperoleh kantor berita Associated Press itu Mills mengatakan sanksi tetap dihentikan Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian itu yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA pada 2018 dan menuduh Iran melakukan pelanggaran serius Namun kenyataannya Biden mengatakan Amerika ingin bergabung kembali dengan fakta itu Departemen luar negeri mengatakan Kamis bahwa Amerika akan menerima undangan dari Uni Eropa untuk menghadiri pertemuan negara-negara benandatangan dan fakta itu seperti Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Cina, hingga Iran Sementara itu sebelumnya Iran mengklaim dapat produksi senjata nuklir jika sanksi tetap diperlakukan Menteri Intelijen Iran telah memperingatkan Barat bahwa negaranya dapat membuat senjata nuklir jika sanksi internasional yang melumpuhkan Iran tetap diperlakukan Demikian dilaporkan TV pemerintah Pernyataan Muhammad Al-Afi menandai kejadian langka seorang pejabat pemerintah mengatakan Iran dapat mengubah arah program nuklirnya Teheran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya ditujukan hanya untuk tujuan damai Fatwa tahun 1990-an yang dikeluarkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa senjata nuklir diharamkan Namun Al-Afi menambahkan Iran tidak memiliki rencana untuk bergerak menuju senjata nuklir di bawah situasi saat ini Khamenei 81 tahun yang menjadi penentu akhir tentang semua masalah kenegaraan di Iran Pada minggu mendesak Amerika untuk mencabut semua sanksi jika menginginkan Iran memenuhi komitmennya di bawah perjanjian nuklir 2015 dengan negara-negara berpengaruh di dunia Namun Presiden Joe Biden telah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil langkah pertama Namun kini Joe Biden telah mencabut semua sanksi yang diberlakukan Trump kepada Iran Di sisi lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan juga Jerman bersatu melawan Iran kembangkan nuklir Kenapa Iran diserbu negara-negara besar? Ternyata mereka takut akan kehebatan Iran Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Perancis bersatu dalam sikap mereka melawan Iran untuk mengembangkan bom nuklir Teheran sendiri sudah berkali-kali menegaskan tidak berniat mengembangkan senjata pemusnah masal tersebut dan program nuklirnya untuk tujuan damai Para menteri luar negeri empat negara telah menekankan sikap bersama dalam kepentingan keamanan fundamental untuk menegakkan rezim non-proliferasi nuklir dan memastikan bahwa Iran tidak akan pernah dapat mengembangkan senjata nuklir E3 dan Amerika Serikat bersatu dalam menggarisbawahi sifat berbahaya dari keputusan untuk membatasi akses IAEA dan juga mendesak Iran untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan berat tersebut terutama pada kesempatan diplomatik yang diperbarui saat ini kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters E3 adalah sebutan tiga negara Eropa yang di Inggris, Jerman, dan juga Perancis E3 dan Amerika Serikat meminta Iran untuk tidak mengambil langkah tambahan khususnya sehubungan dengan penangguhan protokol tambahan dan juga pembatasan aktivitas verifikasi IAEA di Iran lanjut ke menterian tersebut Iran telah mengatakan pada hari Senin bahwa mereka memberitahu IAEA tentang rencananya untuk mengakhiri kewenangan inspeksi yang diberikan kepada badan tersebut berdasarkan kesepakatan nuklir pada tahun 2015 Pemerintahan Presiden Joe Biden bertujuan untuk mengembalikan Amerika Serikat kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan pendahulunya yaitu Donald Trump pada tahun 2018 Di bawah kesepakatan itu, Iran setuju untuk membatasi program pengayaan uraniumnya dengan imbalan pencaputan sanksi Setelah Trump mengeluarkan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu dan memperlakukan kembali sanksi Iran mulai melanggar beberapa batasan kesepakatan tentang pengayaan uranium yang sensitif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!